Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan, nama saya Arlon Fattoni Dari Prodi atau kelas PAI 1C Jurusan Tarbias Baling Temanggung Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan Salah satu materi dari mata kuliah filsafat umum Yaitu mengenai objek material dari objek formal Objek material adalah hal atau bahan yang diselidiki Dalam arti, hal yang dijadikan sasaran penyelidikan Sedangkan objek formal adalah sudut pandang Dari mana hal atau bahan tersebut dipandang Jadi, kedua objek tersebut sangat berkaitan untuk penyelidikan yang akan dilakukan Pertanyaannya, bagaimana dengan objek material dan objek formal filsafat? Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada Ada di sini memiliki tiga arti Yang pertama ada dalam kenyataan Yang kedua ada dalam pikiran Dan yang ketiga ada dalam kemungkinan Sedangkan objek formal filsafat adalah menyeluruh dan secara umum Menyeluruh di sini berarti bahwa filsafat dalam memandang segala sesuatu Dapat mencapai hakikat Dalam arti mendalam Atau tidak ada satupun yang berada di luar campuran pembahasan filsafat Dan umum di sini berarti bahwa dalam hal tertentu Hal tersebut dianggap benar Selama tidak memerutihkan terdapat filsafat tetapi ilmu Jadi dapat disebutkan Filsafat tidak membatasi diri Filsafat tidak mencari keterangan yang sedalam-dalamnya Sekian video-video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe di bawah Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh